Nah, dengan logika yang sama bla 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 ya Nanti Anda kan bisa menghitung impuls respon juga Caranya sama, tinggal inputnya itu diganti sinyal impuls Nah, nanti tapi di bukunya Pak Kua Kerenak ini Kalau untuk impuls respon dengan cara yang sama Sudah dikasih rumusnya, ini enak sekali Rumusnya gampang sekali ini Apanya yang gampang Pak? Iya ini gampang banget Anda enggak usah pusing lihat yang bentuk yang ini Ini itu untuk bentuk yang aneh aja ini Ini itu untuk yang non-kausal aja Kita selama ngomong yang kausal ini lupakan yang ini enggak ada Gampangnya gitu lah ya Biasanya itu, ini itu hanya berlaku kalau N lebih besar dari M lebih besar dari N Dan itu kita enggak bicarakan lah ya M lebih besar dari N itu Diferensiasi di level inputnya lebih banyak dari di output Kita enggak ngomong itu Ya, kalau yang di persamaan Diferensi malah aneh Yang M lebih besar dari N itu artinya Sistemnya non-kausal Tapi Pak Kua Kerenak enggak apa-apa Ini dia untuk sistem umum enggak apa-apa Tapi untuk Anda untuk mempermudah ini Lupakan saja, tinggal lihat ini Kalau ini Anda lihat ini cuma basis solution ya YI sama YI disitu basis solution Ini artinya apa YI itu basis solution ya Anda lihat ini ya Artinya kalau cari respon impulse itu hanya tergantung Akar persamaan karakteristik yang tadi itu Fungsi lambda pangkat K sama E pangkat lambda T Nah ini ya, basis solution Dan ini kali satu kayak gini itu artinya Kalau di buku Pak Robert itu U ya Ini fungsi satu ini artinya fungsi unit step Jadi cari respon impulse pun jadi gampang banget Misalnya ini ya Nah tapi memang Pak Kua Kerenak itu suka Ini susah second order anticipating different system itu Ini non-kausal Gak usah lah kita cari yang gampang Anda gak akan saya kasih soal non-kausal ya Ingat ya saya Non-kausal itu anticipating system nanti punya Nah kalau non-kausal jadinya ada delta-nya ini Ada ini loh Delta Kalau Kalau Kausal itu cuma yang ini dok Kalau Anda lihat bentuknya ya Ini tinggal lihat akar persamaan karakteristik sudah selesai Ini kan persamaan karakteristiknya di setengah sama sepertiga Jadi kayak gini nih bentuknya Tinggal persoalnya nanti cari 3 per 2 dan 2 per 3 itu dari mana Itu dari kondisi mula Nah Ini kan Masukin kondisi mula Di H-1 sama H-2 ya Jadi bentuknya Respon impulse selalu akar persamaan karakteristik Nah implikasinya Karena Anda kalau ingat kestabilan ya Kestabilan itu Hanya tergantung Respon impulse Minggu lalu saya jelaskan ya Kestabilan dari Persamaan Diferensi dan diferensial itu Implikasinya Hanya tergantung Akar persamaan karakteristik Akar Ki saja Ya Nah Di ringkasan saya itu sebenarnya sudah ada Jadi kalau sistem diferensi dan sistem diferensial itu Melihat kestabilannya tinggal dilihat akar persamaan karakteristik Ya Akar persamaan karakteristik Lambda ini disebut sebagai Pool Kalau akarnya P lambda Ini yang persamaan inputnya disebut Zero Jadi kalau persamaan karakteristiknya seperti ini Ini poolnya ada dua Oh maaf Ini ada lambda minus satu yang sama ya Ini Maaf akar Saya jelasin dulu Konsep pool dan zero Sebentar Nah jadi Tadi kan Bentuknya kayak gini ya Ada akar persamaan karakteristik Ki lambda Saya bacakan ini ya Akar dari polynomial Ki adalah Akar karakteristik sistem Nah Pak Kua Kernak itu Membuat Kasus ya Kalau ada kasus di mana Ada akarnya P Yang sama dengan akarnya Ki Ya Maka P aksen dan Ki aksen itu Polinomial yang diperoleh dengan Meng-cancel Akar-akar yang sama Misalnya ada akarnya Ki sama P yang sama itu dicoret dulu Ya Setelah dicoret Kita dapat Ki aksen dan P aksen yang gak ada akarnya yang sama Nah sekiranya memang Biasanya gak ada akar yang sama Tapi karena Pak Kua Kernak diteliti banget Dia ngingetin gitu Sekiranya ada akar yang sama gitu Kayak gini ya Maka Lambda min satunya dicoret ya Coret dulu Nah Setelah dibersihkan akar yang samanya Ki aksen lambda kan tinggal lambda plus 2 P aksen lambda tinggal lambda plus 3 Lambda sama dengan min 2 itu disebut pol Ini disama dengan nolkan Solusinya itu disebut pol Yang P aksen ini disebut 0 Ya Nah Maka Kestabilan Sistem Difference dan differential Yang seluruh kondisi mulanya nol Yang time invariant yang seluruh kondisi mulanya nol itu Hanya tergantung pol Saja Ya Ya Kalau untuk Diskret itu Syarat stabil itu Yang tadi saya sebutkan Apa Ya selama solusinya ini Pol-polnya itu besarnya Magnitudenya Kurang dari 1 Kalau lebih dari 1 atau sama dengan 1 Dia nggak stabil Nah kalau untuk continue Itu bagian realnya itu harus negatif Ya Selain itu itu Derajat Differential tertinggi yang ada pada input DU per DT itu Harus kurang dari Derajat Differential tertinggi yang ada pada persamaan output Jadi Derajat Ordenya P yang tertinggi DU per DT nya itu D pangkat 10 Atau berapa ya Itu harus Di bawah Ki Jadi mudah banget Mengetahui Kestabilan sistem itu Intinya Pol ya Paling pentingnya itu Pol Pol itu sebetulnya mudahnya adalah Akar persamaan karakteristik Yang tadi itu Tapi Pol itu Lebih telitinya Harus berhati-hati aja Kalau ada Akarnya P sama Ki Yang sama Nah itu adalah akhir dari kuliah saya hari ini Tentu kuliah ini perlu latihan ya Jadi ingat ya Kalau Kestabilan itu Pol ya Polnya kalau Diskret itu Magnitude dari Kenapa saya bilang magnitude Dia kan bisa bilang Kompleks akarnya Magnitude dari lambda itu Terus Kurang dari satu Satu aja gak boleh Udah gak stabil Demikian juga Continue Magnitudenya Eh mbak maaf Bagian realnya harus negatif Nol aja gak boleh Dan kalau continue ditambah bahwa Orde Diferensiator yang ada di Sisi persamaan input Harus di bawah persamaan output Kenapa ya Gampang aja itu Karena Diferensiator itu gak stabil Buktinya ya Kasih aja input Unit step Outputnya langsung Fungsi input kan gak Kan tak hingga Jadi kalau Diferensial Y sama dengan Di U per DT Udah pasti gak stabil Ya Kalau order Diferensial yang ada di Sisi persamaan input Itu Lebih tinggi dari Output Ya itu pasti ada Diferensiator yang nanti Gak stabil Kadangkali gitu Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh 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 Barakatuh